Jenengan duduk dengan anak berpahala, bersendau gurau dengan anak berpahala, ngantar anak sekolah juga berpahala, membayar SPP-nya anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, itu jelas deposito kita di akhirat. Makan yang kita berikan pada anak kita itu semua punya catatan, artinya anak itu ni'mat, yang harus kita syukuri kepada Allah SWT. Makanya orang tua yang bijak, tidak akan banyak mengeluh tentang masalah anak. Sebab dia sadar betul, sesadar sadarnya, bahwa Allah ketika memberikan karunia anak, Allah sangat memahami betul bahwa kita orang tua ini sanggup memikulnya. Sanggup untuk mengarahkan anak kita, menterbi anak kita. Tersuai kalau tidak sanggup, Allah tidak akan memberikan anak kepada kita.